Kandidat calon wali kota Palopo usungan Partai Nasdem, Dr. Haji Farid Qasim Judas, meminta seluruh tim relawan dan simpatisannya tidak melakukan perundungan, membenci, atau mencacimaki kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Palopo lainnya. Sebab, FKJ Sapan Akrab Farid Qasim Judas mengatakan, para kandidat juga adalah putra terbaik daerah yang memiliki niat baik untuk membangun kota Palopo. Tak hanya itu, dokter bidang hukum lulusan Umi Makassar ini menyebut politik tidak harus dilakukan dengan kebencian dan membuli, tetapi Bilkada adalah pentas perhelatan politik riang gembira. Ia pun meminta dan berharap kepada tim relawan dan simpatisannya FKJ Nur untuk menjaga perkataan, pergaulan, serta menjaga tindakan untuk tidak membuli, menjelek-jelekan, atau menebar kebencian terhadap kandidat lain. Meski sering dibuli, FKJ mengaku tak mempersoalkannya. Malah sebaliknya, jika mendapat serangan dari pihak lawan, FKJ menilai sebagai motivasi untuk bekerja bersama timnya lebih baik lagi dalam rangka meraih dukungan dan simpati masyarakat. Untuk itu, FKJ meminta timnya dan pihak terkait lainnya dengan dirinya tidak membalas dengan cara yang buruk. Sebagai salah satu kandidat yang meniatkan maju Bilkada Palopo 2024, FKJ menegaskan jika dirinya akan selalu menjunjung tinggi dan menjaga sportivitas persaingan tanpa melakukan penyerangan yang berbau fitnah dan provokasi. FKJ menilai tim lawan sedang panik dengan situasi yang ada saat ini, sehingga melontarkan isu-isu yang tidak berdasar. Menurut FKJ, kandidat yang kerap dibuli dan diserang dengan segala macam cara, tentunya calon kepala daerah yang sangat diperhitungkan, sehingga berbagai cara dilakukan pihak lawan untuk menjatuhkannya. Namun untuk membalas dengan cara yang sama, tegas FKJ sangatlah keliru. FKJ memantapkan niatnya maju Bilkada Palopo 2024 dengan berpasangan Ketua DPRD Palopo, Dr. Haja Nur Haini. Duet FKJ Nur mengusun tagline kebaikan berlanjut. Selain diusung Partai Nasdem, FKJ Nur berupaya membangun koalisi kebersamaan dengan berbagai partai. Jurnalis koran seru ya, penggabarkan.